Apakah seluruh alam semesta, termasuk tata surya kita, sudah disetel dengan puas oleh Allah untuk kebaikan manusia? Ini adalah pertanyaan atau keyakinan yang seringkali dirisakan kaum agamawan untuk menunjukkan bahwa segala sesuatu dalam alam ini sudah ada perancangnya sejak awal untuk kebaikan manusia. Nah, tentu saja di dalam rangka terciptanya jagad raya, ada hal-hal yang kita lihat menakjubkan atau kita boleh katakan tertata dengan baik. Misalnya Albert Einstein pernah menyatakan Allah tidak bermain dadu dengan kosmos ini. Maksudnya Allah memberi di dalam kosmos ini keteraturan, rencana, dan tujuan. Tentu saja bagi Albert Einstein, kata Allah itu adalah sebuah kata metaforis. Dia bukan seorang religius yang memeluk dengan taat agama Yahudi, agama nenek moyangnya. Nah, pertama kita perhatikan, ternyata dalam jagad raya ini memang ada hal-hal yang telah disetel dengan puas. Misalnya, matahari kita dengan bumi berjarak begitu puas sehingga air di bumi tidak terlalu dingin membeku atau tidak terlalu panas sehingga menguap. Dan banyak lagi hal yang kita sebut sebagai fenomena telah disetel dengan pas dalam bahasa Inggris kita sebutnya fine tuning. Juga misalnya kita tahu ada apa yang disebut sebagai energi atau tenaga nuklir lemah dan tenaga nuklir kuat. Ini sudah disetel dengan pas berhubungan dengan fusi nuklir di dalam bintang kita yang terbesar, yaitu matahari. Untuk lingkungan tata surya. Tapi kalau kita perhatikan alam semesta dan juga hal-hal yang terjadi di muka bumi dan di tata surya, banyak hal lain yang ternyata tidak disetel dengan pas. Misalnya ada galaksi-galaksi yang satu sama lain bertabrakan sehingga melenyapkan galaksi-galaksi yang lama meskipun sesudahnya melahirkan galaksi baru. Nah, kalau ada penghuni-penghuni hidup atau makhluk-makhluk cerdas di galaksi-galaksi itu, tabrakan antara dua galaksi itu bukan sesuatu yang fine tune buat mereka. Nah, kalau kita ke bumi, kita akan melihat banyak peristiwa alam yang tidak fine tune. Tidak disetel dengan pas, tetapi terjadi dan menyengsarakan banyak bentuk kehidupan, juga manusia. Misalnya saja kalau suatu saat lidah-lidah api di permukaan matahari, yang kita sebut solar prominence, menjalar terjulur ke bumi, maka pada suatu saat itu bisa terjadi, maka seluruh penghuni bumi ini akan lanjang. Apakah itu fine tuning? Tentu tidak. Begitu juga, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan di bumi ini yang memporak-porandakan kehidupan. Badai yang sangat besar menghancurkan sebuah kota atau sebuah desa, misalnya. Atau kita bisa menengok ke masa lalu kita di bumi, yaitu 66 juta tahun lebih yang lalu, ketika meteor besar berukuran diameter 15 km menabrak bumi. Dan akibatnya seluruh dinosaurus pada masa itu musnah. Dan belum lama ini kita telah mendengar dan menyaksikan lewat televisi bahwa ada sebuah meteor yang tidak terlalu besar melanda dan menubruk bumi dan terbakar di atmosfer dan meledak yang kita sebut sebagai meteor Chelyabin yang terjadi di kawasan Ural, Rusia, menimbulkan korban yang begitu besar. Kalau nanti suatu saat ada meteor lain yang melanda bumi dan kita tidak siap menangkisnya atau mengalihkan geraknya, apakah itu fine tuning buat bumi kita? Tentu tidak. Jadi sebaliknya kita harus berpikir, bukan kita, bukan jagad raya telah disetel dengan pas untuk kita. Tetapi kitalah manusia dan kehidupan oleh kekuatan evolusi telah disesuaikan dengan pas untuk bisa hidup dalam jagad raya. Jadi yang harus kita terima adalah kebalikannya. Kalaupun memusnah seluruh umat manusia, tata surya kita masih akan ada, jagad raya masih akan ada, tidak peduli dengan kita. Jadi fine tuning tidaklah 100% benar. Lebih banyak yang tidak fine tune dalam kehidupan kita yang mengakibatkan penderitaan kesengsaraan manusia. Nah, menghadapi fakta ini sebaiknya kita membangun sebuah sikap mental sebagai manusia yang kokoh, kuat, tangguh terhadap segala macam persoalan hidup, bencana alam, sambil terus-menerus mengembangkan ilmu pengetahuan dan sains, dan teknologi, untuk bisa mengatasi berbagai macam penderitaan karena bencana alam. Terima kasih telah menonton!